Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita meyakini bahwa Corona akan segera berakhir Dan kita akan dinyatakan kembali kepada segala aktivitas Tentu dengan tetap social distancing, tetap pakai masker, tetap jaga jarak Tetapi sudah boleh beraktivitas kembali, tidak lama lagi Lalu Pak Martin ini nanya, Pak apa doa, doa, pokok-pokok doa pasca Corona Sebelum saya menjawab ini, saya ingin mengatakan bahwa Kepada saudara-saudara yang punya channel ya Entah itu channel debuter, follower, siapapun namanya Yang modalnya cuma maki-maki doang Silahkan Anda cantumkan nomor WA-mu, nomor telepon-mu di dalam tayangan-mu Itu baru punya nyali Saya pendeta Henry Tandianta sudah sejak 2 tahun lalu Selalu mencantumkan nomor telepon yang valid bisa dihubungin Itu baru punya nyali Anda yang cuma keluar-keluar doang Anda tak lebih dari coward, pengecut Tidak berani ketemu Anda yang punya channel, apapun namanya Debuter, layar terkembang, layar teknologi Kebanyakan ragi Siapapun Anda Anda tidak berani mencantumkan nomor WA Artinya Anda cuma coward Beda dengan pendeta Henry Tandianta Punya nyali untuk ketemu Catat baik-baik Yang punya channel-channel Anda cuma modalnya Cuma hujat cacimaki Ketemu dengan pendeta Henry Tand Temanya jelas Dumba versus kambing baru Nanti melebar ke yang lain Kalau Anda tidak berani Tak lebih cuma coward Alias pengecut Ya Pak Martin Saya mau menjawab pertanyaan Bapak Pokok doa pasca Corona Delapan pokok doa pasca Corona ya Pak Martin Satu Tentang Kristen Dumba dan Kristen Kambing Ini harus jadi pokok doa Karena ini memang sudah dibukakan Ada Kristen Dumba Ada Kristen Kambing Tentu saja pendetanya menjadi pendeta Kambing Terus channel-channelnya juga channel kambing Dilengkapi dengan terkutuk Karena kambing itu terkutuk Matius 25 ayat 41 Jadi memang ada Kristen Kambing Harus diakui Kalau ada jemaat Kristen Kambing Berarti ada pendeta Kambing Lalu ada channel-channel Channel Kambing Ditambahin lagi pakai kata-kata terkutuk Matius 25 ayat 31 sampai 46 Itu menjadi pokok doa yang pertama Pokok doa yang kedua Adalah pertobatan masal pasca Corona Sudah banyak permintaan untuk baptisan Di berbagai kota Maka saya menghimbau kepada 226 lulusan sekolah Alkitab Di berbagai kota Medan Bahkan Aceh pun ada Medan terus ke sini Kelampung ke sini Anda harus aktif sekarang Menerima mereka yang mau baptis Nanti mereka akan tanya Pak Pendeta Baptis di kota Di kota Salatiga mana? Ada Ada mahasiswa kita di kota Salatiga Pontianak mana? Ada Batam ada Rio ada Medan ada Jakarta udah gak kehitung deh Bandung Semua Anda harus berani melakukan itu Yang sudah lulus dari sekolah Alkitab Anda sudah pegang Pegang license Laisen sebagai sarjana Alkitab Pertobatan massal Baik itu nanti dari Kedar Maupun dari Katolik Dari protestan Semua yang ingin tobat Di baptis ulang Anda harus berani terima itu Itu Pokok doa yang kedua Terus Anda juga harus berani berdebat Termasuk Para Para cowards Hanya cowards doang Yang Yang tidak berani ketemu itu Hanya Main Potong-potong Video Di daerah-daerah sana Di Medan Anda harus berani berdebat Di Rio Dengan siapa? Baik dengan channel-channel Channel kambing Anda harus berani berdebat Maupun dengan pendeta-pendeta kambing Kami tidak memakai istilah pendeta tritunggal Karena tritunggal tidak ada di Alkitab Yang ada adalah Kambing Kemudian Pokok doa yang ketiga adalah Unity Gereja dengan pola Philadelphia Wahyu 3 ayat 7 sampai 13 Dibuka pintu Tidak bisa ditutup Artinya Pengertian kita Tentang Kebenaran Alkitab Sudah dibuka Kemudian Kekuatanmu tidak seberapa Dan memegang firmanmu Hanya memakai satu standar Yaitu Alkitab Dan Tidak menyangkal Yesus Yaitu Yesus sebagai Allah yang benar itu Kemudian Pokok doa yang keempat adalah Yesus Allah yang benar 1 Yohanes 5 ayat 20 Bahwa Bapak itu Kiasan sudah finish Dulu Allah yang benar adalah Bapak Yohanes 17 ayat 3 Itu sudah finish Karena konteks waktu Sudah berlalu Lebih dulu lagi Allah yang benar adalah Yahweh Yiremiah 10 ayat 10 Yahweh Yahweh Sekarang Allah yang benar adalah Yesus itu sendiri Yesus Allah yang benar 1 Yohanes 5 ayat 20 Roma 9 ayat 5 Juga Kemudian Yesus bukan manusia lagi Tetapi sudah menjadi Allah di surga Seseorang Seorang yang duduk di tata surga Adalah Yesus Wahyu 4 ayat 2 Yang masih menjadikan hari ini Yesus adalah anak Atau Yesus adalah putra Maka Anda Menghujat Roh Kudus Tidak diampuni Matius 12 ayat 4 Ayat 31 Kemudian selanjutnya Nomor berapa 1 1 2 3 4 Sekarang nomor 5 Nomor 5 adalah Bapak yang kekal itu Yesus Alpha Omega Kita itu pokok doa Karena banyak simpang siur Bapak yang kekal itu Dikiranya Allah Bapak Salah Allah yang Bapak itu adalah Bapak kiasan Makanya setiap ada kata Bapak selalu bersandingan Dengan Yesus Misalnya Misalnya 1 Korintus 1 ayat 3 Maupun 2 Korintus 1 ayat 2 Ya Segala hormat Segala Itu Kasih karunia dari Allah Bapak Tuhan Yesus Setiap ketemu Allah Bapak Di sampingnya ada Tuhan Ada Yesus Berarti ini Bapak kiasan Tetapi Bapak yang kekal adalah Yesus Alpha Omega Ya Misalnya Di dalam Efesos 3 ayat 14 Maka Paulo sujud Pada Bapak Nah Bapak ini Bapak yang kekal Yesus Siapa yang namanya Diterima di surga Maupun di bumi Yaitu Yesus Yesus tidak minta Dipanggil Bapak Walaupun Yesus adalah Bapak yang kekal itu Misalnya Wahyu 21 Ayat 6 Itu dipanggil Siapa Alpha Omega Wahyu 1 Ayat 8 Alpha Omega Juga yang mahu puasa Wahyu 1 Ayat 17 Juga sama Alpha Omega Wahyu 4 Ayat 8 Dan 11 Itu Tuhan Allah Wahyu 5 Ayat 13 Tuhan Allah Anak Domba Wahyu 19 Ayat 13 Firman Allah Kemudian Yesaya 9 Ayat 5 Itu Bapak yang kekal Itu Yesus Wahyu 19 Ayat 13 Itu Firman Allah Itu adalah Yesus Wahyu 22 Ayat 17 Yesus adalah Roh Allah Ini adalah Pokok doa Nomor 5 Kemudian Pokok doa Nomor 6 Nyembah Bapak Justru Dosa Yohanes 8 Ayat 24 Yohanes 8 Ayat 28 Mati Dalam Dosamu Bapak adalah Kiasan Yesus Sudah Finish Nyembah Itu Yesus 2 Petrus 3 Ayat 18 Doa Itu langsung Pada Yesus Kisah 4 Ayat 29 Sampai 31 Yohanes 16 Ayat 26 Baptisan itu Dalam nama Yesus Kristus Kisah 10 Ayat 48 Kisah 8 Ayat 16 Kisah 19 Ayat 5 Kisah 2 Ayat 38 Bapak itu Kiasan Yesus Yohanes 16 Ayat 25 Maka Yesus Mengatakan Aku dan Bapak Adalah satu Karena Bapak Itu Kiasan Yohanes 10 Ayat 30 Yohanes 14 Ayat 7 Siapa Kenal Aku Kenal Bapak Ayat 9 Siapa Lihat Aku Lihat Bapak Baik Itu Terus Nomor 7 Alah Yang Esa Itu Yesus Kristus Tidak Mungkin Teritunggal Kok Esa Ini Pendeta Kambing Mabuk Yang Punya Pendapat Teritunggal Itu Esa Juga Pendeta Kambing Mabuk Otomatis Juga Channel Kambing Mabuk Channel Channel Itu Debuter Kemudian Kebanyakan Ragi Kemudian Apalagi Layar Terkembang Kemudian Apalagi Kemudian Apa Kebanyakan Ragi Kunci Pas Kuncinya Tidak Pas Satu Timotius 2 Ayat 5 Allah Yang Esa Kristus Yesus Juga Esa Jadi Tidak Ada Alah Esa Kok Teritunggal Teritunggal Kok Esa Itu Cuman Klaim Dari Pendeta Kambing Mabuk Teritunggal Itu Tidak Ada Di Alkitab Yang Ada Di Alkitab Esa Ulangan Tempat Markus 12 29 Lalu Mereka Mengklaim Teritunggal Juga Esa Kristen Kambing Mabuk Pendeta Kambing Mabuk 1 Timotius 2 Ayat 5 Sudah Menjawab Alah Itu Esa Kristus Yesus Itu Esa Tidak Ada Teritunggal Kok Esa Jadi Yang Esa Allah Yang Esa Kristus Yesus Kemudian Nomor 8 Pemberitaan Injil Kristus Galatia 1 Ayat 7 Injil Kristus I Huruf Besar Kisah 2 Ayat 36 Yesus Itu Tuhan Dan Kristus Lukas 2 Ayat 7 Juru Selamat Itu Yesus Kristus Tidak Pernah Juru Selamat Kok Bapak Itu Satu Timotius 2 Ayat 3 Allah Juru Selamat Kita Jadi Yesus Kristus Itu Allah Allah Juru Selamat Kita Markus 16 Ayat 15 Beritakan Injil Injil Kristus Oke Pak Martin Padat Singkat Dan Delapan Pokok Doa Saya Ulang Dari Nomor 8 Injil Kristus Itu Pokok Doa Kita Kemudian Allah Itu Esa Yaitu Yesus Kristus Tidak Mungkin Teritunggal Kok Kemudian Yang Ketika Nyembah Bapak Justru Dosa Mati Dalam Dosamu Kemudian Berikutnya Bapak Yang Kekal Alpha Omega Yesus Kristus Kemudian Selanjutnya Adalah Yesus Yesus Adalah Allah Yang Benar Bapak Sudah Finish Bapak Itu Kiasanya Kemudian Unity Gereja Dengan Vola Vila Delpia Kemudian Pertobatan Masal Para Yang Sudah Masjid Masjid Sudah Lulus Harus Berani Terus Kristen Dumba Versus Kristen Kambing Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah Yang Benar Sekali Lagi Kami Menyatakan Bahaya Para Channel Channel Mana Nyalimu Dimulai Dengan Cantumkan Nomermu Pendeta Henditan Dianta Sudah Dua Tahun Mencantumkan Nomor Telepon Valid Bisa Dihubungin Itu Baru Punya Nyali Anda Cuman Kuar Kuar Doang Mengatas Namakan Apapun Juga Tapi Tidak Punya Nyali Untuk Ketemu Dengan Pendeta Henditan Cantumkan Nyalimu Cantumkan Nomor HP Lalu Range Pendeta Yang Gelarnya Berderet Jangan Kok Bilang Stop Menghakimi Menghakimi Sama Meluruskan Alkitab Itu Beda Pak Kalau Tidak Pakai Alkitab Itu Namanya Menghakimi Ini Pakai Alkitab Anda Yang Harus Tobat Kalau Pakai Alkitab Itu Namanya Menyatakan Kebenaran Meluruskan Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lemanya Haleluya Amin